hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel saya motor dan untuk di video kali ini kita akan eksperimen lagi guys ini kan mobil khusus dipakai buat balapannya khususnya drag race ya dan di waktu-waktu ke belakang emang sempet pusing juga ini roda depannya enggak ada traksi sama sekali ya spin terus guys padahal bannya udah pakai yang slik gitu tapi grip rodanya tetap enggak dapat-dapat gitu guys ah setelah saya terusuri sepertinya sih kayaknya seblikernya sobblikernya emang mantu-mantu gitu jadi enggak ada traksi ke roda enggak dari bon yang itu guys nah sebenarnya ini yang sebelah kiri udah kita modifikasi ya dan lumayan dapat tribunnya bagus ya jadi kita tinggal ngerjain yang sebelah kanan bentuk sobbliker yang depan kanan ini baru san udah saya bongkar ya dan ini sobblikernya saya udah gerinda ya ini udah copot nih udah copot dia tinggal ditarik aja nanti olehnya tuh udah keluar tinggal ditarik lanjut modifikasi dalamnya pakai diganti ringnya ya ring si berosial kura sirkulasi olinya kita ganti ya kita modifikasi Oke jadi ini ternya pakai coilover nih lumayan keras kalau yang kayak gini jadi harus banding sama ribuan soknya kalau ininya standar dia dia pasti akan mandua-mantua dikarenakan si pernya juga itu keras gitu jadi harus mau nggak bau harus ribonnya dimodifikasi lah ini kan kita eh apa akal-akalan si miskin lah itulah jadi untuk meminimalisir budget kalau ada duit mending beli sih yang udah racing yang udah jadi gitu cuman kita sebelum belum kita beli enggak enggak ada salahnya juga kita nyoba dulu gitu siapa tahu dapat hasilnya bagus gitu guys Oke guys lanjut guys jadi ini udah tadi udah dikerinda guys nih dibuang aja ini nanti dikling ulang ini tinggal ditarik guys nah seperti ini lanjutin dipukul guys sedikit-sedikit guys guys nanti si ujung ujung ini dipotong sedikit biar nanti kan ini untuk bikin lagi kelingan yang dirumahnya tadi ya ini juga harus dipotong kurang lebih sekurang lebih setebal ini ya lebih dikit lah Oke guys jadi fokusnya kita akan ngemodif ininya sirkulasi ininya gampang sih tinggal ini ya dicopot semua terus nanti ringnya ini diganti sama ring baja ya saya pakai ring baja yang ada di bering matahari kopling Jupiter jet guys nih saya cuci dulu ya guys yang kemahana lagi silahkan dikatlah nanti guys Oke guys jadi udah ya ini ada apa aja nih sini ada basing sebagai gejala kayaknya terus lagi nih Oh nah ada yang kecil terus ring bajanya ini ada tiga kecil-kecil kemungkinan ini kita nggak pakai lagi ya kita buang nantinya guys nah ininya kita pakai ininya buang ada dua ini buang aja ini juga balangkan guys jadi kita tinggal pasang ring ya nanti ini dibubut ntar saya ambil dulu ringnya guys ke guys ini ringnya guys ini berinya nggak dipakai sih cuma dipakai ringnya ringnya satu ini buat Sok yang belakangnya satu yang depan jadi ini nanti di sini guys tertutup semua sirkulasinya jadi nanti sirkulasi olinya akan mampet ya akan mampet dan terjadilah kompresi ya pemanfaatan oli nantinya rebotnya akan jadi lambat gitu guys Nah kita harus ngebubut ini ya biar ring ini kan ini 14 nih longgaris ini nanti ini di di bubut disini dikecilin biar pas masuk dengan lubang ini ya nanti dikasih ring ngomong dulu di bawah lalu dikasih pair lanjut masuk ring ini nanti menekan ke ini guys saya bubut dulu ya guys udah saya buat pakai gerinda ini nggak pakai mesin bobot nah ini bearingnya kalau yang bawah cuman penahan pernya asal juga enggak apa-apa guys ini masuk ke sini guys nah disini lanjut ini kita pernya pakai khas per karburator pakum masuk ke sini guys masuk ke sini lanjut per yang ring bajanya ini masuk ke sini jadi ini ada-ada-ada semacam ada main gitu guys tuh kalau udah gitu lanjut yang inti utamanya yang tadi ini masuk ke sini guys seperti itu lanjut kita tinggal pasang ini ring-ringnya kita copot semua guys yang bawaannya di kita tinggal pasang eh basing mungkin yang ini bisa kalau pengen lebih lolos sih ini harusnya bikin lagi yang agak lebih tipisan ini terlalu tebal tinggal pasang basing lanjut dikasih murudah gitu aja guys Oke saya nyari dulu basingnya ini ketebalan bisa nyari yang lebih tipis dulu oke guys rizel basingnya udah dapet nih dari bekas loler guys loler tinggal pasangin disini guys pasangin kasih ringnya biar lebih kembali barusan kesipiskan guys nah tinggal pasangnya guys semuat dikencengin udah bisa aja oke guys udah selesai guys sudah beres jadi ini kasih ringnya ada main guys jadi pas nanti soknya ditekan ke bawah ini akan kasih olinya akan masuk ke selain ya menelawan air gitu oke guys mungkin ini udah dianggap selesai ya tinggal ngerakit mungkin cara bongkar pasangnya ini akan beda-beda ya karena setiap shock blacker itu apa sih akan beda-beda sih konstruksinya gitu guys jadi ini cuman gambaran aja ini tinggal dipasangin mungkin saya enggak perlu videokan juga ya nanti kita lihat aja hasilnya seperti apa mungkin nanti di akhir kita nanti saya perlihatkan ya guys ya saya rakit dulu guys Oke guys Alhamdulillah soknya udah beres dan mohon mohon maaf untuk pemasangannya mungkin sehingga saya videokan dan ini hasilnya guys kita lihat seperti apa hasil ribonnya kita lihat guys ya saya coba akan tekan dan seperti apa kembalinya halus guys halus guys kelihatan lambat guys oke guys mungkin udah ya guys ribonnya lumayan bagus dan buat teman-teman mungkin ada masukan apakah yang saya lakukan ini salah atau benar tapi menurut saya ini kalau buat harian tentu saja salah dan teman-teman jangan mencobanya meniru gitu kalau buat balap drag saya juga kurang tahu mungkin ada masukan dari teman-teman Apakah salah atau benar dan mungkin itulah hasil eksperimen kita guys guys Terima kasih guys jangan lupa like comment dan juga subscribe guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh